Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya, dan dalam video ini saya akan menunjukkan tools yang terbaik yang saya gunakan untuk membuat prototipe. Oke, jadi saya akan menunjukkan aplikasi yang membantu untuk membuat prototipe lebih cepat dan mudah. Ini sangat mudah, karena Anda hanya perlu membuat konten dummy seperti layout, shape, rectangle, dengan mudah. Oke, jadi apa yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah hanya download, dan itu gratis. Oke, Anda bisa download dari website smockupplus.com dan slash download. Jadi Anda bisa memilih sistem operasi Anda. In this case, saya menggunakan Mac. Jadi saya akan download ini. Oke. Oke. Oke, jadi saya sudah menunjukkan mockplus. Saya sudah menunjukkan, kemudian saya akan membuka. Oke, dalam langkah kedua, Anda harus membuat akun Anda sendiri. Sebenarnya, saya akan menggunakan account baru. Saya akan menggunakan account baru. Saya akan menunjukkan, untuk MLG, tentang termenya pilihan dan privacy. Oke. Saya akan menunjukkan. Ups, saya telah meletakkan akun, jadi saya hanya perlu login Oke, ini seperti mulai tentang mockplus Jadi, kamu bisa membuat projek baru, atau membuka projek baru Atau kamu bisa menggunakannya dari cloud Karena mockplus support untuk cloud, kamu bisa upload file, download file dari mockplus cloud Jadi, dalam hal ini, saya akan membuat projek baru di sini Kemudian, ini adalah pilihan untuk aplikasi Anda Saya akan memilih mobile pawn dan android Oke, kamu bisa memilih 2 style yang berbeda untuk wireframe dan sketch Saya akan memilih wireframe Dan ini adalah workspace, oke Oke, ini adalah preview tentang pawn Dan ini adalah layer Anda bisa duplikasi Nama clone Oke, jadi di homepage, saya akan membuat teks baru Anda bisa menggunakan tool Dan klik di sini Oke Dan Anda bisa duplikasi Untuk mengubah nama Oke Kemudian Anda bisa klik di enter Oke, guys Ini adalah kata Dan kita bisa diisi Kalau kamu coba melakukan live Naik ini Ya Anda bisa mengambil live Ini adalah untuk home Dan untuk single Jadi Anda boleh mengubah leave untuk exit dari preview dan kita bisa membuatnya centernya dengan klik Layout saya akan tap mobile saya akan mencari button oh tidak ada button, kita bisa create dengan kita sendiri jadi saya akan tambahkan bar status bar untuk android, kita bisa mencari seperti ini, mudah kan? Anda tidak perlu create dengan diri sendiri karena mock plus ada l3d library untuk membantu Anda create prototype atau mockup atau layout mudah, oke? dan lebih cepat dan seperti yang Anda tahu, seperti ini dan Anda bisa klik, eh, maaf ini adalah button saya akan membuatnya button ini untuk mengubah patch dan saya klik di sini dan saya klik di sini sorry saya klik dan kita coba preview dan klik di sini ini untuk single oke, saya akan copy the text dari homepage copy dan klik di sini dan klik di sini oke, dan saya akan copy the button dan klik di sini dan klik di sini saya akan membuatnya center oke, jadi saya akan mengubah text ke prefix dan klik di sini dan klik di sini seperti ini dan sekarang kita bisa coba lagi oke, mudah kan? Anda tidak perlu create library lagi karena sangat mudah untuk menggunakan Anda bisa menggunakan iOS status bar Android atau Anda butuh bar navigation bar seperti ini mudah ya, tentu saja oke, saya harap Anda bisa memahami tentang introduction ini dan projek pertama karena di tutorial seterusnya kita akan membuat prototype baru lagi dan di video ini saya hanya akan menunjukkan Anda tentang bagaimana untuk download dan bagaimana untuk membuat projek pertama saya di mock plus oke jadi saya harap Anda bisa memahami tutorial saya dan jangan lupa untuk subscribe saya oke jadi selamat menikmati Anda dari Indonesia Anggariski see you guys